Salam inspiratif, salam jumpa kembali bersama saya Alphonse Gloria Gadmoko. Kali ini saya akan berusaha untuk bisa berbagi praktik terbaik tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di dalam kelas. Bapak-Ibu guru hebat yang saya panggakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, makna apa yang ada di dalam? Bahwa pembelajaran berdiferensiasi memiliki makna pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar para peserta didik. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan para peserta didiknya. Karena setiap murid atau setiap peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Keunikan yang mereka miliki berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, tidak bisa guru memberikan perlakuan yang sama ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, paradigma ini yang perlu kita ubah terlebih dahulu. Maka dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal. Yang nantinya akan digunakan sebagai dasar sehingga dalam hal ini tidak berarti bahwa pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dan murid yang kurang pintar. Kalau istilah dalam KKM, ada grade di atas KKM dan di bawah KKM. Nah, tindakan apa yang akan kita pikirkan sehingga pembelajaran bisa bermakna dan pembelajaran dapat diterima oleh setiap para peserta didik yang berbeda. Ingat bahwa diferensiasi berasal dari bahasa Inggris diperan memiliki arti berbeda. Nah, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah bahwa lingkungan belajar mengundang atau inviting the students for learning. Jadi mengundang para siswa untuk belajar. Curriculum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas atau memiliki arti secara jelas dalam hal ini. Maka terdapat proses assessment yang berkelanjutan. Dan guru dituntut untuk mampu merespon setiap kebutuhan pelajaran para siswa dalam sebuah manajemen pembelajaran yang efektif. Nah, satu contoh ketika pembelajaran berdiferensiasi secara terlangsung, Ini bisa kita tunjukkan bahwa indikator pembelajaran tersebut guru mampu menggunakan beragam cara agar para peserta didik dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal. Bermain logika di dalamnya, sehingga para peserta didik dapat mengerti dan juga memahami tentang informasi ide gagasan yang disampaikan. Nah, guru memberikan beragam pilihan di mana para peserta didik dapat mendemonstrasikan, mereka dapat mempresentasikan apa yang mereka pelajar. Tentu ini akan menjadi ruang yang berbeda. Maka, mindset pembelajaran yang dibalik ketika misalnya pembelajaran sedang berlangsung kemudian based on the teacher berbasis pada aktivitas guru, maka mereka akan diperlapakan secara sama. Tetapi ketika ini berbasis aktivitas siswa atau berbasis peserta didik, maka ini akan memberikan ruang yang berbeda. Satu contoh, ketika siswa kita minta untuk melakukan sebuah presentasi, maka hasilnya pun akan berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kadang-kadang kita jenderung memperlakukan siswa yang sama dengan memberikan materi yang kita berikan sifatnya sama dan subyektif, bukan terhadap prioritas perbedaan antara keunikan yang dibiliki siswa yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang akan kita kupas terlebih dahulu, dan ini menjadi dasar bahwa pembelajaran diferensi nanti bisa berlangsung dengan baik. Contoh kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksakan gendanya sendiri. Jadi misalnya dipukul rata dalam setiap pembelajaran. Nah, ini guru tidak memahami minat. Guru tidak memahami keinginan para siswanya. Kebutuhan belajar para peserta didik tidak semuanya terpenuhi karena ketika proses pembelajaran berlangsung menggunakan satu cara, yaitu menganggap bahwa guru sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan atau beragam alternatif dalam hal ini tentang pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensias di dalam kelas, maka hal yang harus kita lakukan antara lain yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan tiga aspek. Yang pertama adalah preparing for learning, yaitu kesiapan untuk belajar. Yang kedua, ada minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar siswa atau profil peserta didik. Nah, ini bisa kita lakukan melalui berbagai metode, misalnya melalui wacara, atau pre-test, atau survei menggunakan angket, atau yang lainnya. Yang penting bagaimana guru bisa mewadai karakteristik yang dimiliki atau pre-krikot siswa sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah text planning. Dalam hal ini merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Maka, diberikanlah berbagai pilihan alternatif atau strategi. Ya, baik ini berupa materi atau assessment, maupun cara belajar langsung, ataupun tidak langsung. Maka bisa kita sebut istilah dengan direct learning dan game direct learning. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ini menjadi penting bahwa pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang akan kita lakukan, Ini juga kurang tepat. Karena, untuk memetakan kebutuhan belajar, kita juga memerlukan data yang tepat. Nah, data itu adalah dari siswa itu sendiri. Maka data tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa dipukul rata. Ini yang menjadi penting. Akibatnya, apabila kita menganggap semuanya sama, maka pembelajaran berdiferensiasi tidak bisa dimaknai dan tidak bisa dirasakan progresnya. Oleh sebab itu, dukungan dari orang tua dan peserta didik dalam memberikan data yang lengkap atau data yang benar, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan track record siswa, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Nah, orang tua juga harus jujur, mampu memberikan gambaran tentang keberadaan peserta didik tersebut. Maka, ini bisa kita lakukan melalui berbagai strategi, diantaranya yang pertama adalah tentang diferensiasi konten. Yaitu konten adalah apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Dan konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, terhadap minat, terhadap profil belajar, maupun kombinasi. Lalu yang kedua adalah diferensiasi proses. Setiap siswa memiliki proses yang berbeda dalam menangkap transfer ilmu yang diberikan oleh guru. Nah, proses ini harus mengaju pada bagaimana murid akan memahami atau memanai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah menggunakan kegiatan berjajah. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemantik atau tantangan yang mendorong siswa untuk meningkatkan, untuk merangsang rasa keingin tahuannya berdasarkan ruang-ruang sudut cara berpikir mereka. Lalu yang ketiga, kita sediakan agenda secara individual dan dalam hal ini bisa kita lakukan misalnya memberikan contoh daftar tugas atau memberikan variasi karena ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa yang lain dalam soal kecepatan pengerjaan misalnya. Nah, dalam menyelesaikan tugas mereka memiliki waktu yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau untuk kerja yang harus ditunjukkan para siswa kepada guru. Nah, ini bisa berupa karangan, misalnya satu contoh pidato, teks rekaman, video, atau produk-produk yang lainnya, gambar, kerajinan tangan, atau bahkan jika mampu memberikan yang terbaik, para siswa bisa kita ajak membuat semacam karya tulis. Ini jika memang guru menguasai teknik tersebut. Memang tidaklah mudah, tetapi ini perlu dicoba, karena pembelajaran ke depan menggunakan kurikulum merdeka, murid atau peserta didik harus bisa merasakan bahwa mereka benar-benar merdeka dalam belajar. Nah, penerapan pembelajaran berdefensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, bagi kelas, terutama kepada para siswa. Nah, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua bisa kita memberikan perlakuan yang sama. Maka, jika kita tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan para siswa, nah ini justru akan menghambat proses belajar mereka. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, bahwa kita akan merasa disambut dengan baik oleh para siswa, karena mereka merasa sangat dihargai. Mereka merasa nyaman, ada harapan untuk tumbuh, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar, sehingga kompetensi yang mereka dapatkan benar-benar bisa kita rasakan. Hasil yang didapatkan benar-benar membangun atau mengkonstruktif cara berpikir mereka, mengkonstruktif minat mereka, dan bakat mereka, untuk terus menumbuhkan, untuk terus belajar. Nah, dorongan inilah yang menjadi sangat penting, yang harus dimiliki setiap bulu. Nah, selain itu, guru mengajar untuk mencapai sebuah kesuksesan dan berkeadilan dalam membentuk kontribusi yang nyata. Ya, dalam hal ini mungkin bisa kita berikan fasilitas kolaborasi kepada para peserta didik, bahwa kebutuhan belajar para siswa terafiliasi dan terfasilitasi, terlayani dengan baik. Maka, capai pembelajaran yang didapatkan juga akan memberikan tren positif. Tren yang mampu merubah cara berpikir mereka. Tren yang mampu membentuk sebuah karakter menuju profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak-Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, dalam menerapkan pembelajaran berdeferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan, baik itu dari lingkungan sekolah, teman guru, orang tua, siswa, dan seluruh stakeholder yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Karena belum tentu, mereka juga akan memberikan dukungan, memberikan support berat pembelajaran yang kita berikan. Karena visi, karena misi, karena paradigma berpikir, paradigma mengajar yang dimiliki antara satu guru dan guru yang lain. Ini benar-benar berbeda. Maka, guru harus tetap dapat bersikap positif. Untuk tetap dapat bersikap positif disebut, ada banyak tantangan dalam pembelajaran yang perlu kita carmati dan perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus terus belajar dan berbagi pengalaman, berbagi praktik terbaik dengan teman sejawab. Ya, ketika kita memiliki masalah yang sama, kita bisa membutuhkan namanya learning community atau kita juga bisa membutuhkan team teaching dari guru, kemudian kita sering memberikan dukungan, memberikan semangat, motivasi, lalu menerapkan apa yang sudah kita peroleh. Kemudian, kita evaluasi. Kita perbaiki. Nah, evaluasi ini kita gunakan bukan untuk mencari kesalahan, tapi dalam rakan-rakan perbaikan. Perbaikan yang mengarah pada kualitas sehingga tercapai sebuah capaian pembelajaran yang memuaskan, yang nantinya kita sebut sebagai prestasi capaian hasil belajar. Nah, pembelajaran berdeferensiasi, pembelajaran berdeferensiasi ini sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan yang diterapkan oleh kiacar Dewan Torong sendiri. Nilai dan peran guru dalam hal ini, kita harus mampu menggerakkan sebuah iklim yang ada di sekolah. Visi menggerakan tersebut menciptakan sebuah budaya positif. Nah, oleh sebab itu ada istilah among guru. Guru harus dapat menuntun murid untuk terus bergembang sesuai dengan kodratnya. Karena hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdeferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ulang, menciptakan pembelajaran dan askelerasinya yang berpihak pada murid. Guru harus mampu melayani kebutuhan dan kepentingan siswa di era saat ini. Sebab itu, harus belajar, harus mampu beradaptasi dengan baik dalam segala hal. Karena sejalan dengan pembelajaran berdeferensiasi, maka mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila sebagai visi dan misi tujuan pendidikan nasional. Ini harus tetap menjadi dasar dan prioritas utama. Maka kita berikan ruang-ruang, kita bangun sebuah budaya positif, kita ciptakan iklim yang baik di dalam sekolah, iklim yang mendukung, iklim yang mampu mengkonstruksi pembelajaran, dan iklim yang mampu merubah paradigma untuk terus belajar sepanjang ayat. inilah akhir daripada tujuan pembelajaran berdeferensiasi. Salam inspiratif. selamat menikmati. selamat menikmati.